Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam dan selamat datang di dapur master walk Oke langsung aja hari ini kita akan buat menu ini namanya putren cabai hijau atau putren to jagung muda ya kalau di Jawa nama putren Oke langsung ini ada 200 gram cabai hijau biasanya saya pertama tumis dulu cabai hijau nya ditumis sebentar aja setelah itu nanti kita angkat dan baru nanti dimasukkan pada waktu masakannya udah selesai sebab kalau misalnya kalian masak terus dari awal sampai terakhir itu dia malah layu dan malah enggak bagus tampilannya Oke next kita tambahkan lagi sedikit minyak setelah itu nanti kita akan masukkan dulu ini ada bau bumbay bau bumbaynya ada sekitar 150 gram boleh diiris tipis-tipis boleh dicop atau dipotong kecil-kecil seperti itu sesuai selera aja ini kita akan tumis sampai berbau harum kalau udah berbau harum next kita akan masukkan bawang putihnya nih bawang putih saya pakai sekitar 50 gram kita tumis lagi sampai bawang putihnya berbau harum kalau udah berbau harum kemudian kita akan masukkan bakso di sini saya pakai bakso 1 kg ini untuk totalnya berbau harumnya sekitar 50 porsi jadi perporsi nanti dapatnya sekitar kalau di gramasi atau ditimbang sekitar 70 gram jadi bakso nya nanti saya pakai sekitar eh tadi ya ini kita memasukkan satu kilo bakso 1 kg kemudian putriannya itu sekitar dua setengah kilo next ini ada kecap ikan 3 sidok makan kemudian saya masukkan juga ada kecap asin 2 sidok makan dan juga sos tiram sekitar 2 sidok makan sangat penting untuk pemula untuk menimbang atau menggramasi bahan-bahan yang akan diperlukan karena ini 50 porsi jadi itu perporsi nanti saya kasih sekitar 70 gram 70 kali kali 50 kan sekitar tiga setengah kilo jadi bahan-bahannya dari mulai bakso kemudian putren atau jago muda itu harus kurang lebih sekitar tiga setengah kilo makanya tadi kan baksonya saya pakai pakai satu kilo putrennya ini atau jago mudanya saya pakai dua setengah kilo totalnya sekitar tiga setengah kilo kalau putren ini dua setengah kilo itu berat bersih setelah dibuang bagian bonggolnya sama bagian daunnya jadi belinya putrennya itu yang masih utuh itu sekitar tiga setengah kilo takutnya nanti enggak nyampe dua setengah kilo kan kalau bisa dibuang itunya dibuang daun sama bonggolnya seasoning jangan lupa ini saya kasih garam dan juga kaldu bubuk kalau sesening itu sesuai selera ya kalau misalnya kalian suka yang asin atau terlalu enggak terlalu suka yang asin itu tinggal kalian sesuaikan aja yang penting mata ngasih garamnya itu jangan terlalu sebanyak dulu kalau misalnya nanti kurang tinggal kalian tambahkan di di akhir gitu ini kita masaknya setengah matang aja karena kalau putren terlalu overcook juga enggak enak jadi harus ada tekstur keras-kerasnya kalau dimakan tuh seger enak gitu saya tambahkan kecap manis ini kecap manis saya enggak begitu kasih enggak enggak kasih gitu begitu banyak ya ini saya tambahkan sekitar tiga sendok makan aja cuma kembali ke selera kalau misalkan suka yang manis bolehkan tambahkan sendiri tinggal diaduk-aduk seperti ini Hai kemudian ini saya tambahkan lada bubuk karena tadi ini putrenya kan kita udah cuci ya dicuci dan dimasak itu dia bakal mengeluarkan air jadi untuk mengentalkan nanti kita akan tambahkan maizena maizena yang dilarutkan dulu dengan air ini saya kasih 2 sendok makan maizena saya lurutkan dengan air lalu saya tambahkan langsung di sini supaya dia mengental udah jadi seperti ini tinggal terakhir jangan lupa kalian koreksi rasa atau dicek rasa kurang apa gitu ya tinggal tambah-tambahin Oke seperti ini kalau udah mateng tinggal terakhir ini saya masukkan cabai hijau nya yang tadi kita tumis di awal cabai hijau ini boleh pakai cabai cabai hijau besar atau cabai hijau keriting seperti ini sesuai selera aja kalau misalkan mau lebih segar boleh kalian tambahkan tomat juga bisa kalau misalnya enggak ada putren ini bisa banget diganti dengan kacang panjang atau buncis itu untuk resepnya atau bumbunya sama aja oke that's it selesai sudah ini menu pendamping kalau misalnya kalian mau pakai untuk nasi box juga bisa ya untuk nambahin sayurannya ini enak banget bisa dipakai dan buat kalian yang baru aja gabung sini saya ucapkan terima kasih jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep penarik lainnya akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih jangan lupa jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh